Ibu, lagi ngapain? Eh, lagi masak, Neng. Masak apa nih? Bentar, aku taruh pas dulu ya. Iya, masak ikan. Ya ampun, ini siapa yang ngebol gini, Bu? Iya, itu pake kayu nih. Kayunya rada basah. Bisa di hujan. Berarti setiap hari Ibu masak pake apa? Pake rungkuk. Harus ngebol kayak gini? Iya. Tapi anak-anak pernah pada ngeluh, Bu. Misalnya makanya berkata-kata terus. Kadang-kadang ngeluh. Pengen makan enak. Bisa gimana, Neng? Saya kayak nggak jadak, bukan beli ayam, Neng. Masak, tadi hari bingung, Neng. Kenapa kita nyari ini? Ini jeneng, cuman rumah. Rumah kan terbayar sewa. Penghasilannya kan nggak besar. Tapi bayar Rp20.000. Tami berdapatan. Bakal beli beras. Buat beli beras aja duitnya. Buat biaya sekolah anak. Sampai kuliah, Neng. Sampai bergulian tinggi, Neng. Hehehe. Bagi, Neng. Pak, kita makan dulu. Bapaknya? Iya, anak. Lihat banget! Ini orang sehat. Orang sehat, Nek. Panas. Tadi juga pulang sekolah udah panas. Orang biasa ikut bapaknya cari ikan. Jadi dia tidak tegang ikut juga sama bapaknya cari ikan. Iya. Jadi badannya panas lah. Tadi juga bapaknya? Iya. Itu jadi panas lah ya badannya. Oh, itu orang-orang ya? Iya, Nek. Jadi sehat ya? Oke. Wah ya Allah, gelasnya kok mau cari gini? Iya. Kok bisa pecah gitu? Enggak tahu. Ini kok injir gitu, Bu? Iya, Nek. Kalau masih hujan memang masih bucur. Segini hujannya enggak terlalu deras. Kalau hujan deras. Kalau hujan deras memang baik-baik. Kalau hujan angin dari dinding-dinding itu nyemprot juga gitu. Iya ya, ini nyemprot. Nyemprot dulu udah keluar. Ini juga tambalan-tambalan gini ya. Kadang-kadang ngomong sih. Tukak luar betul tangga. Malam takut rubuh. Iya, kalau udah malam gak enak juga ya, Pak. Iya, malam-malam kan gak enak. Takut dan ganggu gitu. Kalau masih sore sih, bisa. Udah bocor. Bolong-bolong semua tuh, Pak. Baca dong. Dapur aja tadi licir banget. Sekarang kita nak kandil aja ya, Pak. Siapa yang mau mimpin doanya? Jadi bisa gak? Bisa gak? Enggak mau yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima rojaktana wakina azabanna. Walhamdulillahirrahim. Ibu kok gak makan semua? Dede, makan enggak? Iya. Ibu gak punya sendok. Jadi dicocok pakai ini ya, Bu ya? Ya udah, gak apa, Pak. Apa? Oh iya. Sendok gak punya gelas udah pada pecah-pecah. Iya, Neng. Tangan begini, Neng. Ada aja, Neng. Iya. Tangan begini. Ya kalau mobilnya dikatakan, apa, Pak? Kali 1 3 4 kita mampu. Jom gue mampu ya sabarnya. Ya, sudah sabarnya, Neng. Jadi gimana Pak? Injek kaki sebelah, injek sih. Oh ini ya? Nah, itu diinjek, diputir dulu. Nah, habis itu gitu nih. Kena tangan, kena jarum. Gimana Pak ini? Ya, itu di, di. Kalian injek. Ini di. Ya, emangnya gitu nih. Habis itu. Menkerja emang gitu nih. Enggak, gak bisa kerjaya gitu. Kadang-kadang bantu-bantu masalah. Ini memang ngejutin aja saya. Tengok. 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 Udah, audanya dikasih itu, dua ekor. Terus beranak, dua, anaknya gitu kan. Nah kemarin hilang. Satu biang. Terus gimana? Ya, disuruh ganti tapi gak punya uang. Jadi yang biasanya saya dikasih upah sehari itu sekuluh ribu. Tapi gak dikasih selama tiga bulan 123任. Tapi udah lunas? Belum. Sampai sekarang? Belum. Belum lunas. Berarti sekarang-sekarang ini akan ngembala funding dibayar? Enggak dibayar. Karena ganti rubi. Karena ganti rubi. Saya pamit ke kamar ya Pak? Iya, iya. Ini adiknya. Kasian yang lagi sakit. Ayo. Ini baru satu ya Pak yang udah dijahir. Bikin apa Bu? Bawasik Neng. Ini tuh bahan-bahannya Bu ya? Iya, buat jualan besok. Jadi ini diapain Bu abis ini? Ntar kalau udah mati di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari sholat berjamaah di masjid. Iya Neng. Bapak biasa sholat berjamaah di masjid Neng. Kadang-kadang imamin Neng. Terima kasih. Pak. Bum. Sekali lagi saya mau mengusahkan banyak terima kasih. Karena saya udah diizinin untuk diikuti keseluruhan keluarga ini. Iya Neng. Terus udah dibuat ini. Dari sini. Saya sekarang dikebisa rapi. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Tahu salah saya banyak salat. Terus ngelepotin. Bapak kan Neng. Eh. Gue juga minta maaf. Masih banyak ya Bu ya. Semoga sehat semua ya Bu ya. Iya Neng. Malah. Di makan nih. Alamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Alamualaikum. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Bapak. Gimana? Baju saya apakah udah selesai? Udah nih. Udah udah kelar. Ini. Ini. Saya lihat dulu ya Pak ya. Boleh mana Neng. Ini bukan gue ya saya sih Pak. Iya bukan. Boleh nyampur kalian gitu. Ada punya tetangga itunya orang. Kayaknya ini. Masalah kecilan ya Pak. Boleh apa Neng. Gak salah. Iya Pak. Iya. Bapak kemarin kurang begitu. Gitu kali nih. Pas saya bilang. Suruhnya cuma sampai segini doang. Baju gimana. Mampin aja deh Pak. Kadang kali. Bapak ada kesalahan. Iya. Gak bisa Pak. Soalnya mau dipakai sekarang. Bajunya nih sama saya. Iya. Tapi bagaimana nih. Bapak bisa perbaiki nggak Pak. Soalnya ini saya. Butuh banget dipakai jam 10 nih Pak. Jam 10 pagi ini. Saya harus pakai baju ini Pak. Kalau udah kecilan udah susah juga. Kecuali masih kebesaran gitu Pak. Iya udah. Saya minta tanggung jawab Bapak aja deh. Kalau gitu ya. Ini biar sama-sama enak. Karena kan harga bajunya ini nggak murah gitu loh Pak. Saya beli juga hasil. Dari saya kerja tiap hari ini. Saya bisa beli baju ini. Udah merah loh Pak. Bapak bisa tanggung jawab nggak? Bapak baju saya. 1.500.000 ya. Bu enak nggak uang? Ganti setengahnya aja. Enggak ada. Ganti setengahnya aja. Enggak ada. Setengah. 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 Setengah lebih juga nggak ada uang. Dari mana gantinya Neng. Ibu Neng. Coba dicek lagi lemarinnya Bu. Enggak ada Neng. Beneran. Enggak Neng. Enggak punya uang. Jangan bohongin saya dong Bu. Ini soalnya saya harus pakai baju ini. Kalau misalnya memang ganti saya. Yaudah saya beli lagi nggak apa-apa. Ganti setengahnya aja. Enggak ada Neng. Buat gantinya nggak ada. Neng. Dari mana Neng. Buat makan sehari-hari aja saya susah Neng. Gak punya tabungan Ibu nggak apa-apa? Dari mana kan Neng. Gak punya tabungan Neng. Ibu beneran Ibu. Jujur aja nih. Nggak ada Neng. Ibu. Dari mana uang Neng. Gak punya uang sama sekali Neng. Minta maaf Ibu Neng. Ibu ya minta maaf Neng. Pak saya juga bingung nih Pak Ibu. Neng. Neng. Ibu. Gini aja saya kasih keringanan waktu. Dua bulan nih buat Bapak ya. Nanti kalau misalnya Bapak mau bayar. Berapapun adanya Bapak. Ini alamat rumahnya. Saya nggak jauh kok Pak. Dari sini rumahnya ya. Ini yang mau baca alamatnya siapa nih? Bisa baca? Bisa. Bisa ya. Nanti baca yang keras alamatnya. Bapak tau ya. Baranya yang keras ya. Coba dilihat dulu. Bapak mungkin tau kali kampung sebelah Pak. Selamat. 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 Janganlah istana. Buat mereka bahagia. Mari kita bekerja. Beran rumah mereka. Jadikanlah istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke. Makasih teman-teman telah hadir sini. Untuk anugerah beran rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Masum. Berusia 53 tahun. Bapak Masum ini adalah seorang keluarga yang berprofesi sebagai seorang pedagang asongan keliling. Saya minta kalian semua untuk siang. Sebelum merubukan atau membongkar mungkin ada pertanyaan. Ada Pak. Kondisi lingkungan rumah Bapak Masum bagaimana Pak? Oke. Untuk kondisi lingkungan di rumah Bapak Masum. Saat ini masih terjadi kenangan banjir ya. Karena memang masih memasuki musim penghujan ya. Dan pasti ada kegiatan yang cukup lumayan yaitu pengurugan. Ya. Tapi insya Allah warga-warga sini siap untuk waktu berproses pemberahan dan pengurugan rumah Bapak Masum. Ya. Untuk posisi rumah cukup rapat pada bagian kiri ya. Nanti kita arah perubuhan kita bisa arahkan ke arah depan. Ya. Begitu pula dengan arah perencanaan muka bangunan masih menutupi pada posisi existing saat ini. Ya. Jadi tidak ada perubahan. Dan rumah akan terlaksanakan secara gratis. Tidak ada banyak apapun. Oleh saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Masum ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi hati-hati saat merubuhkan. Kita kompak. Asisipasi bila mana terjadi hujan dan selalu berdoa. Semua siap? Siap. Paham? Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. ändaf. Benar rumah? Semangat! Mab tim siap? Siap! ApapunФad siap? Siap! Punggu apa-apa dari saya? Tim ke-3っぱ rezco! Bisbirah Erohman Irohem! Satu, dua, tiga, tari tekst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu bapak-bapak Adik-adik warga desa Teluk Jaya Amin Alhamdulillah Hari ini Adel mau ajak keluarga Bapak Masum jalan-jalan Doain ya semoga diberi keselamatan Amin Kelancaran Amin Doain juga semoga rumahnya Bapak Masum cepat selesai Amin Biar nanti malam kita buka tirai bareng-bareng Amin Yaudah kalau gitu kita pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Bedah Rumah DGTV Yang telah membantu untuk membedah dan membangun rumah Bapak Masyum Ibu Nabiah Beliau layak mendapatkan bantuan Bedah Rumah karena penghasilannya yang sangat minim Pekerjaannya sebagai tutung permat Program Bedah Rumah gratis tanpa dipungut biaya apapun Terima kasih Bedah Rumah Terima kasih GTV Subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!